Halo, co-friend. Di sini kita mempunyai soal Nyatakan bentuk berikut ini sebagai jumlah atau sinis-sinus atau cosinus. Kemudian carilah nilai maksimum dan nilai minimum bentuk perkaliannya. Nah, di sini kita gunakan rumus yang di mana jika terdapat cos A ditambah B bentuk ini akan menjadi cos A cos B di kurang sin A sin B Kemudian untuk bentuk sin A ditambah B bentuk ini akan menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B seperti ini maka di sini berarti 4 cos X ditambah 3P per 4 kita cari di sini yaitu cos X ditambah 3P per 4 itu adalah 135 derajat sama dengan cos X cos 135 derajat di kurang sin X sin 135 derajat Nah, di sini kita harus ingat pada kuadran 2 yang memiliki rentang sudut 90 derajat sampai 180 derajat dan ditandai dengan bentuk 180 derajat di kurang alpha dan di sini hanya sin atau kosekan yang bernilai positif sehingga di sini hasilnya adalah cos X cos 135 derajat itu adalah cos 180 derajat di kurang 45 derajat karena di sini bukan sin atau kosekan berarti negatif negatif cos 45 derajat yaitu min setengah akar 2 cos X di kurang sin 135 derajat di kuadran 2 berarti positif setengah akar 2 sin X kita bisa keluarkan setengah akar 2 di sini akan menjadi kita keluarkan setengah akar 2 atau kita keluarkan min setengah akar 2 di sini cos X ditambah sin X seperti ini kemudian yang kedua adalah sin X ditambah pi per 4 di sini sin X ditambah pi per 4 adalah 45 derajat maka sama dengan sin X cos 45 derajat ditambah cos X sin 45 derajat kita tahu nilai cos 45 derajat dan sin 45 derajat itu sama yaitu setengah akar 2 kita keluarkan langsung setengah akar 2 dikali sin X ditambah cos X maka di sini adalah 4 dikali min setengah akar 2 dikali setengah akar 2 dikali sin X ditambah cos X dikuadratkan nah ini bisa kita coret min 2 dikali min akar 2 dikali akar 2 adalah min 2 maka di sini adalah min 2 sin X ditambah cos X dikali akar 2 nah sekarang kita lihat untuk cos X ditambah sin X dikali akar 2 ini adalah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikali akar 3 ditambah 2 sin X ditambah sin kuadrat X nah di sini kita tahu bahwa untuk rumus identitas trigonometri yaitu jika terdapat cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini hasilnya adalah 1 maka ini adalah 1 ditambah 2 sin X cos X adalah bentuk dari sin 2 X berarti di sini sin 2 X maka di sini akan menjadi min 2 dikali 1 ditambah sin 2 X nah kita tahu bahwa untuk nilai sin itu untuk nilai sin ini ditambah kita tahu di sini bahwa untuk nilai sin theta misalnya itu akan maksimum ketika bernilainya 1 dan minimum untuk nilainya min 1 maka kita coba ketika sin yang maksimum yaitu min 2 dikali 1 ditambah 1 2 sama dengan min 4 sekarang kita coba untuk nilai sin yang minimum yaitu min 2 dikali 1 dikurang 1 0 sama dengan 0 berarti ini adalah maksimum dan ini minimum nah kita simpulkan di sini bahwa bentuk ini akan maksimum ketika nilai sinnya minimum dan akan memberi minimum ketika nilai sinnya maksimum sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati